Halo-halo para pencari fakta. Masih menjadi isu terhangat ya guys tentang perdukunan Indonesia yang terus berseteru dengan pesulap merah yang melakukan pembongkaran trik dukun hingga menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi dukun. Hal tersebut membuat para dukun-dukun ini melakukan pembuktian terus-menerus. Mulai dari pembuktian kesaktian dari ilmu yang dimilikinya, terutama ilmu kebal terhadap senjata tajam. Pembuktian tentang kehebatan tubuh kebal ini dipertontonkan di akun channel Denny Sumargo. Unsur mendagangkan memang terlihat ya guys, gak kebayang jika tembus, namun hal itu tidaklah terjadi. Om kira-kira nih setajam apa sih pedang dukun ini? Apa setajam pedang satu ini? Nah di segmen kali ini, Mimin akan memperlihatkan ke kamu nih senjata paling tajam di dunia. Tonton sampai habis ya! Paling pertama nih ada pedang yang berasal dari kota Damascus, Surya, yang terletak di benua Asia. Meski tak seterkenal samurai, tetapi ketajaman pedang Damascus ini tidak diragukan loh guys. Pemilik pedang Damascus ini sendiri adalah seorang pemimpin muslim yang bernama Salahuddin Al-Ayubi. Sejarah mencatat bahwa pedang ini menjadi pedang yang terkuat dan tertajam. Saking tajamnya nih, selai rambut pun bisa dibelah menjadi dua. Bahkan dalam kisah pedang Damascus ini, bahwa mampu membelah batu tanpa merusak pedang. Bahan yang digunakan pada saat pembuatan pedang ini adalah baja yang memang berasal dari kota Damascus. Memiliki sifat superplastis, yaitu kemampuan deformasi tetap tanpa retak yang bisa mencapai seribu persen. Selain penggunaan baja Damascus, pembuatan pedang ini juga menambahkan baja Woods. Yang mengandung karbononatum atau CNT. Yang kekuatannya mencapai 20-30 kali kekuatan baja paling kuat dalam proses penempaan. Pedang digunakan pada saat perang salib ketiga terjadi. Perang ini melibatkan tentara Kristen dan tentara Muslim yang memperebutkan kota Yerusalem. Pada tahun 1189 sampai 1192. Di perang inilah pedang Damascus memperlihatkan kemampuannya yang mampu membelah dua tameng lawan. Memotong pedang lawan sampai merobek baju besi yang digunakan tentara Kristen. Urutan kedua masih milik kaum muslimin. Pedang ini berdasarkan sejarahnya merupakan warisan langsung dari Nabi Muhammad. Disebut sebagai pedang juhul fikar yang riwayatnya berkaitan dengan Rasulullah dan Ali bin Abi Talib. Pedang ini menjadi saksi kebesaran umat Islam serta dari berbagai perang yang ditaklukkan umat muslim yang dipimpin langsung oleh Ali bin Abi Talib. Pedang juhul fikar ini memiliki bentuk yang melengkung dengan bagian muka yang sangat tajam. Serta ujung mata pedang ini terbelah dua. Terdapat tulisan kaligrafi pada bilah pedang yang menjadi ciri khasnya. Pastinya nih secara mencatat bahwa pedang ini termasuk pedang tertajam di sepanjang masa guys. Di urutan ketiga ada pedang yang dibuat di akhir abad keempat. Pada masa itu berdiri sebuah kerajaan yang bernama dinasti Baikji. Kerajaan ini terletak di sepanjang Korea hingga Cina. Pada masa inilah pedang unik yang disebut dengan pedang bermata tujuh ada. Karakteristik uniknya terlihat pada bilah yang panjang dan terdiri dari tujuh buah. Terdapat pula nih sisi mencuat sebanyak enam buah di tepian pedangnya. Serta satu buah di bagian ujung. Aneh sekaligus unik dibanding dengan pedang lainnya guys. Berdasarkan catatan sejarahnya, pedang ini dibuat dari seratus pedang milik sekelompok pasukan yang mati di medan perang. Faktanya lagi pedang ini masih sangat suci. Meski tajam, tetapi tidak digunakan untuk menebas musuh. Pedang ini sangat sakral dan digunakan dalam upacara adat guys. Selanjutnya di urutan keempat ada pedang Napoleon yang menjadi bukti kegagahan sang kaisar. Salah satu tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah khususnya di kota Prancis bernama Napoleon Bonaparte. Sejarawan bahkan mengatakan bahwa sang kaisar ini seorang jenius perang. Dan sangat dinantikan kehadirannya di tiap perang guys. Bentuk dari pedang Napoleon ini sendiri berbentuk melengkung. Serta beberapa bagian pedang ini diselimuti emas. Pedang ini berdasarkan diwayatnya telah menebas banyak sekali leher. Saking spesialnya, pedang satu ini pernah dilelang. Dan berhasil terjual dengan harga mencapai 6,4 juta USD. Wow! Urutan kelima pedang yang sangat melegenda seantiru Jepang guys. Pedang ini bernama Honjo Masamune yang berasal dari zaman Edo. Menjadi katana legendaris yang namanya terkenal hingga sekarang. Masamune sendiri merupakan ahli pedang terkemuka di masa itu. Idan membuat puluhan pedang. Nah, salah satu hasil karya gemilang inilah pedang Honjo Masamune. Bentuknya yang sangat cantik serta ketajaman ya, mata pedangnya tidak diragukan lagi. Dibuat dari bahan yang spesial yang diolah sedemikian rupa dalam jangka waktu yang cukup lama. Pedang ini juga menjadi representasi keberadaan Shogun di masa itu. Idan dimiliki oleh keturunan Tokugawa. Dan pemegang terakhir dari pedang ini adalah Tokugawa Lemasa guys. Selanjutnya ada pedang yang berasal dari Turki. Disebut dengan nama pedang Kilic. Yang diberi gelar sebagai pedang paling mematikan sekitar tahun 400 sebelum masehi. Karakteristik fisik pedang ini memiliki ketebalan seperti pedang biasa. Namun bentuknya sedikit bengkok serta bermata dua yang terlihat sangat tajam dan menganjam musuh. Kesangkupan pedang ini dari ketajaman yang dimilikinya sanggup memotong tulang manusia hanya dengan satu kali tebas. Waduh mengerikan juga ya. Idean yang paling terakhir sekaligus pedang yang memiliki bentuk paling aneh loh guys. Iyap, pedang Kopesh yang berasal dari Mesir. Bentuknya lebih mirip dengan celurit daripada pedang guys. Meski berbentuk aneh, tapi jangan salah bahwa ternyata pedang ini mematikan dengan bentuk melengkung. Bagian luarnya sangat tajam, serta lengkungan yang bisa melukai serta melucuti senjata lawan. Pedang ini hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu seperti prajurit kerajaan dan bangsawan. Salah satu pemilik pedang ini adalah Raja Fir'aun. Itulah beberapa senjata paling tajam di dunia guys. Bahkan sepanjang sejarahnya sangat diakui. Kira-kira nih kalau dipakai untuk mencoba kekebalan tubuh seperti yang dilakukan para dugun ini, tembus enggak ya? Aduh, mimpin jadi ngeri sendiri deh. Terima kasih telah menonton!